Dan nilainya, seperti itu, dan nilainya tentang materi benua Amerika, seperti itu. Nah, jika Bapak-Ibu suka menggunakan Google Form dalam asesmen, Bapak-Ibu silahkan gunakan Conquer, karena Conquer ini dia langsung men-generate ke Google Form. Jadi tanpa perlu membuat, perlu aplikasi, buka CGPT dulu, lalu dikopas ke Google Form. Nah, sementara, ya, Conquer ini dia langsung ke Google Form, langsung dengan nilainya. Oke, yang kelima, lima itu Eleven Labs. Eleven Labs ini ketika Bapak-Ibu ingin membuat Chrome suatu teks menjadi suara, misalnya, seperti tadi, yang saya buat di prolog pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya, data hari ini semua. Nah, itu berdasarkan dari ketika yang saya buat, sehingga menghasilkan voice-nya, voice yang dibentuk oleh AI. Akan tetapi, Eleven Labs ini kelemahannya adalah, dia dialect-nya atau logat-nya itu masih ke native-nya Amerika dan Inggris. Nah, seperti itu. Sehingga, ya, saya tekan. Seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maukan nama saya, dewasa. Jadi, Chrome T, dalam bahasa Inggris kan itu lebih, apa, getarannya lebih halus. Beda dengan T-nya lidah kita yang lebih bergetar, seperti itu. Jadi, untuk mengakalinya, barangkali kita bisa gunakan mic monster nanti. Nanti di mic monster itu ada dua suara, arti dan gratis. Dan itu free 300 kata per bulan. Jadi, di bulan berikutnya, ketika gratis, nanti akan muncul lagi. Di ID ada juga, Bapak Ibu, ya. Di ID-nya Kanfa ada juga. Akan tetapi, akan tetapi, akan tetapi, di ID Kanfa, dia lebih terbatas, hanya diberikan beberapa, Hanya diberikan beberapa kredit, diberikan beberapa kredit, dan beberapa kredit, sehingga kita butuh beberapa akun, jika kita ada konten kreator, kita butuh beberapa akun untuk men-generate di ID, agar bisa lebih optimal, dengan satu akun yang free, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita mulai yang pertama, CTTV, seperti biasa, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mohon pastikan, di akun Google Chrome-nya Bapak Ibu itu sudah tertaut, di pojok kanannya itu sudah tertaut, akun belajar ID, atau akun Gmail, akun peribadi, akun Gmail Bapak Ibu yang pribadi, nah, seperti itu. Sehingga, untuk login ke CTTV, ke Leonardo, ke Runway, ML, ke Leipix, nah, seperti itu, Bapak Ibu, hanya tinggal login, tidak perlu mendaftar, tinggal login sejangan. Nah, seperti itu, trik-nya sepat, Bapak Ibu. Oke, nah, di sini CTTV yang pertama, kita langsung, saya ingin, Bapak Ibu, kita klik on sini dulu juga. Nah, seperti ini, buatlah skrip, cerita, buatlah skrip tentang orang siswa SMP yang sedang belajar bahasa Inggris tentang gripping card, misalnya, seperti itu, misalnya bahasa Inggris. Lalu, scene-nya ini kita ambil, ya, Bapak Ibu. Nah, CTTV ini lebih, tidak rumit, Bapak Ibu, hanya tinggal login, lalu buat prompt, seperti itu. Akan tetapi, untuk membuat prompt itu, butuh kalimat perintah, misalnya, buatlah, lalu ada kata benda yang kita minta, lalu baru ada keterangan selanjutnya, seperti itu. Atau, hal itu juga diterapkan, hal juga, apa, susunan kata-kata, atau diction, atau diction pada Leonardo AI, juga harus lebih, harus lebih akurat, misalnya, seperti ini. Di aplikasi kedua, yang AI, kita gunakan Leonardo.ai, tinggal launch app, tinggal launch app, tidak perlu create an account, langsung launch app, Oke, dengan syarat, akun tadi sudah tertambat di sudut kanan atas, Bapak Ibu. Seperti itu, tinggal login pakai Google, seperti biasa, cukup mudah. Oke, akan tetapi, di sini, ada beberapa pengaturan yang harus kita set dulu, karena kita hanya memiliki 150 poin untuk akun kita yang free, Bapak Ibu. Jadi, kan, salah satu media pembelajaran itu, Bapak Ibu, salah satu, apa namanya, media pembelajaran yang kreatif itu adalah yang pertama adalah novelty, novelty itu kebaruan yang terupdate. Yang kedua, bisa memaksimalkan hal-hal atau, bahasa Inggrisnya, low cost, harga murah, atau bahkan lebih kreatif, bisa memanfaatkan yang gratis, sehingga menjadi suatu yang maksimal, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kita ambil yang low cost-nya. Oke, 150 poin per bulan, Bapak Ibu gunakan maksimal. Nanti kita akan praktek, cara-caranya, Bapak Ibu, tentu saja, jika kita ingin menggerakkan suatu image, kita ambil yang 3D animation style-nya saja. Seperti itu. Oke, lalu, kita generate modelnya, seperti ini, pada bagian 3D animation style. Oke, terus juga, jika Bapak, ada beberapa tips dan trik agar lebih irit atau agar lebih hemat, dari 20, sekali generate itu, Bapak Ibu akan menghabiskan 20 poin Bapak Ibu, di Leonardo, sehingga bagaimana saya bisa menciptakan menjadi 4 dari 20, bisa menjadi 4, itu kan hemat, Bapak Ibu. Tentu saja itu, karena kreatif, Bapak Ibu. Caranya, number of image-nya nanti kita jadikan 2, alchemy-nya kita matikan, foto-nya kita matikan, chrome-magic-nya kita matikan, seperti itu. Jadi, dia jadi 4. Lalu, Nah, untuk membuat chrome di Leonardo.ai ini, kelemahannya, Bapak Ibu, kita bisa bandingkan, nanti, jika chrome-nya itu dalam bahasa Indonesia, maka hasilnya kurang akurat, Bapak Ibu. Tapi, jika kita translate menggunakan Google Translate, yang scene pertama tadi, Bapak Ibu, ketika kita translate menjadi Inggris, maka hasilnya bisa menjadi dikatkat. Barangkali, seperti itu, kelemahannya, dia belum bisa mendeteksi bahasa Indonesia, secara tepat. Oke, oke. Pada ini, pada gambar ini, chrome-nya sudah kita buat, kalau masih ada, selalu kita generate. Oke, sehingga muncullah 2 pilihan. Kenapa 2 pilihan? Karena ada number of image-nya, kita buat 2, Bapak Ibu, sehingga kita hanya memilih 1 dari bulan, seperti itu. Jika kita buat 8, dia akan generate 8 gambar, akan tetapi itu menghabiskan poin Bapak Ibu. Sekarang kita pakai hanya 1, seperti itu. Oke. Oke, setelah Bapak Ibu mendownload, setelah hasil ini kita download, pada bagian sini tidak kelihatan. Setelah misalnya dapatlah generate gambar dari Leonardo, dari si chrome-nya, seorang guru bersama seorang siswa, saya chrome-nya tadi, seorang guru memakai baju, memakai kemeja, dan selana panjang, beserta muridnya yang memakai kemeja putih, dan selana biru. Saya buat ini selana biru, Bapak Ibu, tapi yang munculnya hanya selana hitam. Kenapa? Karena kita memakai akun menteri, dan men-generate buah. Jika Bapak Ibu menggunakan 8 gambar, 8 gambar, 8 gambar of image, maka semakin banyak, 8 dia akan semakin lebih segera. Jadi, nanti bisa Bapak Ibu coba. Oke, setelah dinengar, langkah selanjutnya, nah, ini dia Bapak Ibu, Runway ML ini adalah suatu area yang bisa menggerakkan animasi yang seperti ini. Jadi, animasi ini Bapak Ibu, saya Bapak Ibu gerakkan di Runway ML, karena dulu, dulu kan gerakannya menggunakan maksimum. Ini sedikit, saya, ya Bu? Ya, Bu? Ya. Ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, oke, baik. Oke. 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 Nah, misalnya, saya dulu terbiasa ada punya kawan yang memiliki banyak aset yang dibuatnya di blender dia, jadi saya meminta satu atau dua. Dia mengajarkan kepada saya untuk menggerakannya itu menggunakan maksimum. Dia mengajarkan kepada saya bagaimana menggerakkan sedih-sedih seperti itu. Nah, dengan hadirnya AI pada zaman sekarang, Pak Ibu, dengan menggunakan perumbuk saja kita bisa membuat video animasi sederhana. Memang tidak sesempurna yang dibuat oleh software Premiere Pro, Pak Ibu, tapi yang kita buat setidaknya ketika kita gunakan untuk mengajar siswa, tentu saja siswa akan merasa senang, Pak Ibu. Siswa itu tidak akan melihat, oh, ini Bapak, ini kurang bagus, menurut bagus yang software Premiere Pro. Tidak mungkin seperti itu, Pak Ibu. Nah, jadi dengan hasil sederhana saja, itu cukup membuat siswa kagum. Jika siswa kagum, tentu saja motivasi pelajar mereka naik. Betul, Pak Ibu? Oke. Jadi pada Runway ML ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu tinggal login. Seperti biasa, dengan harap sudah ada akun tertahu di atas, di sebelah kanan. Oke. Tinggal login saja. Simple. Oke. Nah, di sini kemarin masih game 1, sekarang sudah game 2. Di sini cukup simple, Bapak Ibu. Bapak Ibu, start with image. Ada tombol warna kuning. Kita klik. Lalu kita upload filenya. Gimana Bapak Ibu simpan tadi? Apakah di J atau di C atau di folder download? Bapak Ibu tinggal download saja. File yang sudah kita generate dari dari Bing Image Creator atau dari Leonardo. Merti yang tadi adalah hasil generate dari Leonardo. Seperti itu. Lalu setelah upload file, untuk seperti ini, pada bagian sini, nanti kita bisa pilih, Bapak Ibu. Motion-nya itu, pergerakannya itu apakah apakah banyak atau sedikit. Seperti itu. Kelemahan dari runway ML ini, Bapak Ibu, satu kali generate belum tentu bisa menjamin hasilnya bergerak dengan sempurna. Kenapa, Bapak Ibu? Akun gratis ini hanya diberikan waktu sekitar 120 detik, di mana hasil generetnya tidak se-akurat tidak se-akurat akun yang pro. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak berhasil itu seperti ini, Bapak Ibu. Selamat Ibu sudah meng-generet satu guru dan satu siswa. Lalu kita generate dalam, gunakan 4 detik. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya. Generetnya dalam waktu 4 detik. Jika pergerakannya tidak normal, seperti kepalanya yang berputar ke belakang, Bapak Ibu, atau matanya yang hilang, atau tangannya bisa berubah, bisa muncul menjadi tiga, Nah, itu adalah hal-hal yang saya katakan tadi, kekurangan dari akun yang kuning. Seperti itu, Bapak Ibu. Biasanya saya 2-3 kali generate, baru bisa menghasilkan pergerakannya yang cukup bagus. Nah, asetnya itu baru saya download. Seperti itu. Oke, nah disini saya, karena disini yang saya buat itu, ada 7 kali generate untuk menghasilkan 1 video bergerak, Bapak Ibu. Bukan artinya ini tidak sempurna, Bapak Ibu, tapi saya ada, misalnya saya lebih memilihkan, lebih banyak memilihkan pergerakan tangan membuka kertas daripada kepalanya yang bergerak. Jadi disini ada yang sudah bagus, di ketiga, tapi saya inginkan tangannya bergerak, bukan kepala saja. Jadi kalau dapatlah saya di generate yang ketujuh, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu, Bapak Ibu. Akun 3 itu, inilah kelemahannya. Kita butuh yang kreatif atau mempaskan. Oke, tinggal download, Bapak Ibu, jika sudah bergerak dan pas, Bapak Ibu, tinggal download pada bagian kawasan atas. Oke, ini remaja. Nah, disini 11.11.io. Tidak bener-bener kayu ini tadi yang saya katakan yang hiljah netiknya Amerika sama Luhes. Oke, disini akunnya yang gratis itu ada 333 ketikan. Oke, disini kita bisa pilih, nanti bisa pilih atau misalnya kalau suara suara anak-anak ukuran sebaik SMP, itu biasanya saya lebih menggunakan ini, ini, ini. sementara untuk suara besar, suara orang yang besar dan mendorongi bawah, saya gunakan email, seperti itu. Akun Kri hanya bisa men-generate 333 kata. Oke, saya buat. Oh, sorry. Oh, sorry Bapak Ibu. 29.000, 12.000, sorry Bapak Ibu. 12.000 kata. Tapi, dalam satu kota hanya bisa membuat 2.500 kata seperti itu. 2.500 karakter, sorry Bapak Ibu. Karakter, 2.500 karakter. Jadi, disini saya buat, oke, hari ini kita belajar bertingkat. Biasanya, karena sudah terbiasa menggunakan ini Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti coba ketikan sini sampai ke bagian ini, ini menghasilkan 4 detik. Nanti juga Bapak Ibu mengetiknya pandang sampai ke sini, ini menghasilkan 7 detik. Sehingga dia tidak singkong, tidak singkong, antara generasi kita. Generasi kita 4 detik, pergerakannya 4 detik. Jadi, yang kita butuhkan, hosel generasi POIS AI-nya juga butuh 4 detik. Kira-kira untuk membuat 4 detik itu ada 2 kelima sederhana. Satu, koma. Dua, biasanya sampai sini tepas 4 detik. Nanti kita akan coba memajangkannya bagaimana, extendednya bagaimana, extendingnya bagaimana. jika sudah, jika suaranya pas, kita download pada penyekan bawah. Seperti ini. Sekarang, edit ini, Catcat. Catcat ini juga memiliki AI-nya juga Bapak Ibu. Di dalam Catcat juga ada AI. Ketiga, ada script AI. Tinggal, share new video. Bapak Ibu gabungkan. Oh iya, sorry. Canvas-nya, basket ratio-nya, buat 6-6 banding, sebelumnya. Karena, untuk meng-posting suatu video itu, kita butuh yang ratio-nya 19.99. Karena untuk buat duit, seperti itu. Atau bahkan untuk presentasi, dengan aspek 19.99. Kita pilih dulu aspeknya Bapak Ibu, rasionya, lalu klik upload, seperti ini. Nah, jadi tinggal masukkan saja Bapak Ibu. Tinggal masukkan, hasil generate dari runway NL-nya, ini, kita upload di sini. lalu suara yang kita generate dari E-Lev-Lev itu, kita upload juga, F1, seperti ini. Nah, sehingga, muncullah ada video, ada video yang sudah jadi, dan ada juga voice AI, voice over-nya, seperti itu. Nah, sementara, text yang saya gunakan di atas ini, oke, hari ini saya baca, ini saya gunakan auto caption atau AI-nya, AI-nya cap card, sehingga, apa yang diucapkan atau apa yang sudah dikenalkan oleh NL-Lev tadi, seperti ini, ya, maka textnya akan di dalam sendiri, sesuai, textnya akan muncul sendiri, sesuai dengan suara yang keluar dari NL-Lev itu, seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu, kita coba praktek Bapak Ibu. Pertama, yang kita butuhkan itu, Bapak Ibu, adalah, text IGPT, lalu Bapak Ibu, masih, kalau Bapak Ibu lanjut, oke, oke, ya, text IGPT Bapak Ibu, seperti biasa, kita klik text IGPT-nya saja, oke, text IGPT, boleh Google Bar, boleh, Microsoft Bing, boleh, bebas Bapak Ibu, atau misalnya, pakai text CNCI, boleh, banyak pilihan, Bapak Ibu, tempat membuat teman-teman, misalnya, disini, buatlah script, misalnya, buatlah, script, cerita, tentang, banjir, banjir, di, di, selesai, di desa, banjir di desa, tempat, bahkan, cerita tentang banjir di desa, coba, kita coba, coba, Bapak Ibu, di, semoga, kita coba, mengambil yang sin, pertama, kita sesuai, menurut Bapak Ibu, Pagi di desa Sriwijaya dimulai 5 hari terkirp Masyarakat yang saya ingat Desa Sriwijaya ini oleh sawah hijau Dan sumber kecil Bagaimana jika kita coba Ambil scene-nya Scene-nya yang sedang mulai banjir Tuhan tersenur Kami berdua hari Punai tersenur yang banjir merata Di seluruh desa Oke kita coba Ambil scene-nya kelima Bapak Ibu Adegan kelima banjir meningkat Kita kontrol scene Bapak Ibu Menrosi Lalu Kita buka yang selanjutnya Oke Kita buka Leonardo Oke jadi Saya mau mengerai gambarnya Seperti ini Yang saya gunakan Sekarang ini adalah perumbuk ya Bapak Ibu Bukan laptop-laptop dengan Spek tinggi Atau spek-spek dewa Bukan Bapak Ibu Hanya menggunakan perumbuk saja Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan Perumbuk yang ada di sekolah Untuk membuat Ini tidak harus menunggu Laptop yang bagus Oke kita tunggu Tunggu Leonardo-nya Bapak Ibu Bapak Ibu Tapi yang Leonardo awal itu Segini Bapak Ibu Tunggu Leonardo-nya Ini disini tadi sedang kita kopas Sejahtersenal sama bangsa air Sejahtersenal dengan banjir merata Di seluruh desa Ini yang bahasa Indonesia Oke coba kita jemerek Oke Di Leonardo Bapak Ibu Agak Diperhatikan sedikit Panggilannya ini berubah-ubah Bapak Ibu Sebelah yang lalu Panggilannya kayaknya seperti ini Panggilannya seperti yang diperlaksa tadi Sekarang sudah berubah Karena sudah upgrade ke game 2 Oke disini kita ambil Image generation Bapak Ibu Klik image generationnya Nah disini Jika biasanya Jika Bapak Ibu baru memulai pertama kali Biasanya yang muncul adalah Leonardo Division Excel Nah ini biasanya yang muncul pertama Kita ganti menjadi 3D animation star Bapak Ibu nanti Kata-kata-kata Ada beberapa Apa? Beberapa buruk Lalu berbicanya Kadata-kata saya kok beda sama Kadata-kata tidak sama Tidak ada kartun-kartunnya seperti ini Tidak ada kartun-kartun seperti ini Kenapa beda Menunculnya seperti Gambar-gambar ini Ada gambar-gambar yang lebih ini Karena disininya belum bisa menjadi 3D animation star Karena tidak menghasilkan Tidak menghasilkan animasi Tidak menghasilkan gambar yang Yang seperti ini Seperti itu Oke Jangan lupa disini Disini biasanya Bapak Ibu Buka pertama kali Disini Bapak Ibu akan menggunakan token 20 Ini saya 150 Menggunakan token 20 Kenapa bisa jadi 4? Image generation sudah saya uang menjadi 2 Photo railnya saya sudah matikan Tidak menghasilkan Tidak menghasilkan Tidak menghasilkan Kami sudah saya matikan Pro magic Pro magicnya sudah saya hidupkan Jadi pertama Bapak Ibu Kita Kita Terus Kita Terus Pro nya Yang pertama Number of minusnya 2 Photo railnya Oktan Kami Oktan Pro magicnya hidupkan Oke Terus Ini yang penting Bapak Ibu Asper rasionnya Jangan lupa 16 banding 9 Ya Bapak Ibu Jangan 9 banding 16 Bapak Ibu Tapi Jangan sampai tertukar 16 banding 9 Oke Sekarang Hasil dari CGV ini Sudah dikontrol Kita buat Pro nya menggunakan Bahasa Indonesia Oke 4 Kita generate Apakah muncul banjirnya Apakah muncul desanya Apakah ada peranggungnya Kita lihat Bapak Ibu Yang menggunakan Nah seperti ini Kita lihat Bapak Ibu Kita perbasar Satu Disini Nah jadi Jika Bapak Ibu Sudah merasa Pas Dengan seperti ini Kita lihat Hujannya terus menerus Berarti Hujannya belum Tidak Tidak kelihatan Tapi dia menggunakan Bayung Lalu air sungai Terus naik Oke Jadi Dia menggenerate Kalau yang tangannya Lebih ke tempat wisata Bapak Ibu Tapi kalau Oke Ini Bisa jadi Sepertinya Oke Coba Sekarang kita generate Bapak Ibu Menggunakan Google Translate Ini kita kontrol C dulu Kita buka Translate Google Oke Kontrol B Oke Oke Ini kita kopas Oke Kita generate Tolong Apakah Hasilnya berbeda Generate Apakah Sama saja Atau berbeda Di sini Belajar Terus Desa Yang Namakan dirinya Nah Seperti ini Bapak Ibu Apakah Terlihat Perbeda Jika di sini Keakuratannya Desanya kurang kelihatan Ini lebih Kalau saya lihat Lebih ke Tempat wisata Bapak Ibu Kalau di sini Nah di sini Bisa dilihat Bahwa ini banjir Kenapa Karena air Sudah sampai ke rumah Kalau yang Seperti ini Jadi ini bukan Pasar terapung Yang kiri ini Malah Lebih Seperti Pasar terapung Oke Jadi di sini Saya ambil Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Merasa Bahwa Pada bagian ini Rasanya Terlalu dekat Misalnya Gambar yang Bapak Ibu Bisa Unzoom Bisa menjauhkan Dari Gambar tersebut Biasanya Saya lebih suka Unzoom Di sini Bapak Ibu Unzoom Image beta This will cost 5 token Jadi Akan berkurang 5 token lagi Jika Bapak Ibu Kita Katakan Di sini Perbedaannya Yang real Kita Unzoom Kita cuma Unzoom Bapak Ibu Menghabiskan 5 token Kita ingin Apa Apa Kameranya Lebih Jauh Begitu Nah Oke Agak Agak Lebar Sedikit Bapak Ibu Ini Perbedaannya Agak Sedikit Jauh Dan Di sini Terlihat Rumah Baru Yang Untuk Oke Kita Download Satu Kita Download Image Di sini Download Oke Sudah Tersimpan Oke Sekarang Kita Gerakan 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 Dua Pertama Runway ML Yang Satu Lagi Lay Fix Oke Di sini Kita tutup Ranselnya Kita tutup Supaya tidak Oke Saya langsung Bukir Lagi Bapak Ibu Yang pertama Runway ML Terus Yang kedua Lay Fix Lay Fix Oke Saya jelaskan Awal tadi Bapak Ibu Kebedaan Runway Sama Lay Fix Sedara Runway Itu Menggerakkan Perkebihan Menggerakkan Dengan Sebagainya Sementara Lay Fix Ini Menggerakkan Kedut pandangnya Berarti Di sini Saya butuh Dua gambar Di sini Saya menggerakkan Dengan Runway Sementara Lanjutan Videonya Itu Menggunakan Yang satu Saya gerakkan Runway Yang satu Yang foto Ini Saya gunakan Berakan Runway Lay Fix Dulu Oke Runway Sudah Ini Login Menunggu Progres Login Lay Fix Login Sign in Oke Langsung Login Langsung Login Langsung Sign in Tidak perlu Sign up Tidak perlu Daftar Daftar Tidak perlu Rehister Selama Akhirnya Saya bertaut Di Pada kanan Atas Oke Lay Fix Dulu Bapak Ibu Di sini Saya lihat Mana Hasil Generate Itu Ada dua Yang pertama Ini Generate Pertama Yang Kita Gerakkan Itu Ini Oke Saya ambil Yang Ini Mau Saya Ubah Poin A Kenara View Oke Tidak Upload Saja Tidak Terlalu Banyak Tidak perlu Kita gerakkan Yang Gini Open Oke Saya memiliki 300 Kredit Bapak Ibu 300 Kredit Per Bulan Sekali Ini Sudah di Out Oke Oke Di sini Sudah bergerak Bapak Ibu Kelihatan Nah Seperti itu Dia Bapak Ibu Dia Tidak Menggerakkan Trakternya Tapi Lebih Lebih Sarat Lebih Di sini Sistemnya Mengambil Yang Perspektif Ini Bagaimana Horizontal Atau White Circle Atau Circle Circle Atau Vertical Seperti ini Perspektif Ini Lebih Hidup Seperti itu Oke Selesai Kita Export Kita download Bapak Ibu Klik Export Ini Tetap Sedia 720 Oke Set Oke Ini Kita tunggu Bapak Ibu Sampai Selesai Nah itu Kita balik Ke Tangan Oke Ini Lightface Kita Tunggu Semoga Bapak Ibu Oke Sambil menunggu Dia terbang Bapak Ibu Kita buka Yang Runway Dulu Oke Pada Tampilan Ini Tampilan Runway ML Bapak Ibu Tidak Perlu Klik Kanan Kiri Yang Lain Lain Tidak Perlu Gunakan Gen 1 Atau Gen 2 Dia sudah kita langsung pilih gen 1 Tidak Tidak Kita langsung pilih gen 2 Saja Ini Start with Image Ini Oke Ini Tidak Refresh Dulu Terima kasih hai 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 ini yang ini di akun akun biasa karena dari tadi saya bukannya ada ID ini ada login terlalu ya di akun di akun di akun di akun di akun oke 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 satu sudah terdownload yang dari livefix sekarang ini runway livefix pertama baru ini ini oke oh sorry tinggal 1 detik ini saya Bapak Ibu saya sudah kelewat banyak menggunakan ini runway hanya 1 detik sementara 1 bulan ini belum habis coba saya pakai akun yang akun yang kewadi oke 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 habis disini di akun yang ini kita gunakan akun seperti ini sama saja Bapak Ibu dengan gunakan akun belajar apa di ID nah disini bentar kita tunggu dulu kita lihat hasil pergerakannya dulu oke akun ini upload file upload file kita pilih yang kita generate yang kita generate yang ini oh iya ini yang sudah kita unzoom tadi open tunggu beberapa saat coba motionnya dulu kita ubah pergerakannya 3 saja tidak perlu berisik ya 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 akunnya masih masih akun leder ID saya Bapak Ibu ya 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 akun runwaynya ya Pak ya yang ditukar iya gue akun runwaynya bu login disini hmm ya akun pribadi karena belum harus satu bulan bu ini baru kembali saya jadi bisa kembali lagi ya pak iya bu jadi free ini limitnya per bulan habis tunggu berarti lebih banyak memberikan materi mungkin bapak perubahan ini aku pribadi saya tinggal 9 detik lagi oke kita berakan yang ini yang mana-mana yang belum masuk ke bagian zoom ini ini jadi zoom open oke motionnya saya ingin bawa 3 ya tidak terlalu banyak berak karena semakin banyak berakan semakin aneh oke kita generate setelah setelah sekali generate ini normal kegerakannya atau bisa jadi kakinya jadi tiga atau sesamaan yang terbelah kadang banyak hal-hal menarik ketika kita buat ini bapak ibu kadang ketawa sendiri ketawa bapak ibu oke oke tunggu 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 jadi belum menunggu aset yang dibuat aset yang kita dapatkan itu adalah pertama generate hasil dari Leonardo itu ada dua ini satu yang bergeraknya ini ini dari livepix-nya saya lihat pergerakan dari livepix-nya yang bergerakannya seperti ini dalam waktu detik ada detik ada detik oke 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 disini ada empat detik bapak ibu ada empat detik yang digenerate dalam WML kita coba bergerakannya disilah apakah normal nah seperti itu bapak ibu karena motionnya saya ubah menjadi tiga jadi bergeraknya tidak terlalu banyak yang berubah hanya disini kita lihat tangannya bergerak seperti itu ada pergerakan sedikit airnya juga apa ria air ria air yang diumpat oleh peragung itu kelihatan seperti ini bapak ibu padahal ini ini hanya gambar utuh gambar utuhnya itu ini tadi ya ini gambar normalnya gambar normalnya seperti ini lalu oleh Rambu ML diberakan menjadi diberakan menjadi seperti ini nah seperti ini meskipun akhirnya sederhana tapi ini adalah animasi ini adalah video yang dikait animasi seperti itu meskipun hanya 4 detik bapak ibu perlu lebih kreatif untuk membuat scene scene selanjutnya sehingga menjadi nyatu oke kita download bapak ibu menu download kita edit di catcut bapak ibu oke kita finishing finishingnya di catcut nanti satu lagi bapak ibu lupa 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 saya voice AI saya rekomendasikan menggunakan mic monitor mic monitor ini oke saya inginkan suara Indonesia oke disini mic monitor sudah muncul lalu saya pilih disini Indonesia langsung pilih Indonesia grup I klik saja I Indonesia Indonesia ada arti dan gadis seperti itu ceritanya oke cewek saja ini 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 gadis kita lihat seperti ini Indonesia hujan terus-menerus selama beberapa hari kontrol C bapak ibu kontrol C ini kita jadikan narator bapak ibu disini 300 ya 20 oke nanti kita potong karena kita miliki 2 video 4 sama 4 ini 8 detik coba kita generate dulu apakah sampai 15 detik atau kita sampai jadi akan ada beberapa yang kita keren disini gadis bisa coba pilih dulu keluar suaranya ibu belum tidak tidak Hujan terus menerus selama beberapa hari. Air sungai terus naik dan banjir merata di seluruh desa. Evakuasi berlangsung di tengah malam dengan perahu-perahu kayu menjadi sarana utama. Warga desa menyelamatkan hewan ternak dan barang berharga mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, disini saya ulangi. Karena itu menghasilkan 19 detik. Pak Walker nanti ceritanya jadi terlalu panjang ya? Iya, bu. Asli ini selulu, bu. Indonesia, gadis. Disini, ctrl-V. Hewan ternak ini sepertinya tidak muncul tadi. Evakuasi berlangsung tengah malam. Sepertinya tidak tengah malam tadi. Masih kurang akurat ya, bu hasilnya. Bangun perahu-perahu kayu menjadi sarana utama. Oke, saya jumpa ya. Semoga dapat 8 detik. 11 detik. Oke, tidak masalah. Saya download dulu. Tidak perlu digengarkan karena sama, Bapak Ibu. Kita download. Oke, jadi kita memiliki 3 aset, Bapak Ibu. 2 video dan 1 audio AI. Oke. Lanjut ke step-up. Yang terakhir, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu terbiasa menggunakan kanpa. Silahkan Bapak Ibu untuk editingnya. Silahkan itu tergantung kenyamanan Bapak Ibu. Kami lebih nyaman menggunakan CapCart. CapCart, tinggal create new video. Hit di sini. Oke. Lalu. Saya memiliki tidak accept. 2 video dan 1 voice AI di jalan. Jangan lupa. 16.9 aspek rasio. Lalu. Medianya. Project. Oke. Di sini upload. From this device. Saya ambil bawah video yang sudah terdownload. Oke. Yang pertama. Video pertama. kemana oke ini 1 ini gen 2 gd animation oke ini 1 2 1 yang saya lihat semuanya dulu ok oke 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 ini dulu playfix dulu tinggal klik saja waktu itu tidak perlu di drag-drag lagi playfix sudah ini dulu ini dulu lalu ini yang runway jadi video ini enak enak bapak ibu oke ini hasil dari yang pertama ini 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 hasil dari playfix yang ini hasil dari runway oke lalu oke voice ai nya kita geser sampai mentok ke diri ini masih kepanjangan saya buat kepanjangan ketika makanya wapak ibu sedikit disini jadi wapak ibu bisa menyelesaikan detik wapak ibu oke disini lalu perpindahan antara ini kita gunakan transisi disini tinggal letak saja cursor wapak ibu di tengah-tengah antara video 1 dan video 2 ini e-transition perpindahan ini atau disini bentar ya kalau saya biasanya lebih suka menggunakan yang MD yang tepatnya MD ok 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 CMG nya saya buat yang terlima ok 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 kun Bapak Ibu Jika videonya sudah banyak-banyak Maka semakin berat Jadi perlu kita apakan ya Pak Delta ya Di laptop Biasanya kan membuatnya di handphone Iya Ibu Sebenarnya bisa Ibu Menggunakan handphone Bapak Ibu Ini kan asetnya sudah ada di handphone Oke selesai Lalu biasanya video animasi itu Berisi dengan text Jadi textnya kita masukkan Ambil pada bagian ini Bapak Ibu Caption disini Lalu pilih auto caption Ini adalah AI juga Languagenya itu ganti menjadi Indonesia Lalu kita generate Kalau ada kalimat generate Berarti itu AI Bapak Ibu Oke Nah Oke kita cek Coba play dulu Gambarnya Saya download saja Bapak Ibu Saya download saja dulu Biar hasilnya bersin Oke Kita download Export Oke kita tunggu Selesai Selesai Kita tampilkan Bapak Ibu Hasilnya Selamat menunggu azan juga Bu Oke Pak Kita Dian sejenak dulu Bapak Ibu Jalan Azan asar selesai Untuk resensi Acara ini Sudah di share Di kolom chat Ute Ute Ute